Halo guys, back lagi dengan gue Stan, welcome back to PC Building Simulator Oke, so banyak banget dari kalian suruh gue untuk mainin ini game lagi Karena gue udah pernah mainin ini game Tapi waktu itu gue nge-mainin ini game itu adalah Yang how to build a PC Oke, waktu itu gue ngajarin kalian caranya untuk ngerakit PC sendiri Tapi disini gue pengen ngecoba yang namanya karir Karena gue belum pernah nyentuh sama sekali Oke, jadi langsung aja mungkin kita new game disini Dan mungkin ini adalah kayak pekerjaan seorang teknisi gitu Yang mana kalian udah sering ngeliat kalau misalnya komputer kalian bermasalah Atau misalnya laptop kalian bermasalah Kalian pasti akan ke toko service kayak gitu kan Nah, mungkin disini adalah kita akan menjadi seseorang yang seperti itu Maksudnya bukan yang punya PC rusak gitu Maksudnya kita yang ngebenerin PC orang Disini, welcome to PC Building Simulator To begin, go to your PC by the doorway and open the email Oke, jadi gue kayak host flipper ya Kalau host flipper kan lewat email gitu Oke, jadi ini adalah tempat gue disini Oh my god, kenapa mejanya invisible gini Kenapa gue punya lemari tembus pandang begini Oke, bentar Ini apa nih? Ini kalender Gue bisa ngeliat kalender disini Pay utility bill Oh, gue harus ngebayar kayak listrik segala macemnya Gue bayar tempat 500 dolar Yang mana duit gue dalam minus 15 Gimana caranya lu bisa punya duit minus 15 gitu loh Apa nih? Scan, virus scan Oke Oh, ini keluar Oke Kita harus ke email dulu disini Thanks for taking over the PC show for me Sorry, it's not a better stage A few things The company isn't doing very well And there is no money in the bank account Oke Jadi yang punya tempat ini gak bisa menjalankan bisnisnya dengan baik Dan dia gak ada uang di bank account juga The rent and energy bills come out monthly So make sure you have enough money for them Oke Ini untuk bayar tempat sama listrik segala macemnya I had a job and the goal which should help with the rent See the email below Oke, yang ini Ini adalah pekerjaan gue Nanti berarti semua pekerjaan gue ini adalah lewat email Remember to use thermal paste when putting a CPU Oke Ya, ya, ya Gue udah tau itu So I think you are set up This your company now So run it how you save it I hope you do better than Than I did Oke Lots of love, Uncle Tim I had to borrow $15 for fuel You know how it is Dia ngeminjem duit gue Apa makanya duit gue minus disini Untuk bayar bensin dia God damn it, Tim Oke Hi, Tim I hope you can help me My computer has been running slower than usual Then I think I might have clicked on something I shouldn't have Do I have a virus? Thanks Gary Gary, 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 Gary Oke Gue tau apa yang lo klik Pas lo ngebuka website-website yang kagak penting kan Makanya ngedapetin virus Makanya lo jangan nonton hal-hal yang gak bener dong Ya gak sih? Nonton tuh YouTube aja lah YouTube udah termasuk yang bener lah Kagak ada virusnya sama sekali Kalau pengen nonton video Ya, tapi gak ada video jorok juga disitu, oke Plug the PC in For this job you need to run fire scan Press 3 or the cable button And plug the monitor Oke, gue udah lupa caranya gimana Gue tinggal nyalain aja kan Gue gak perlu ngebuka casing ini kan Namanya gue juga nge-scan virus disini Berarti gue langsung aja kabel disini Oh iya Tinggal ditahan doang ya Kayak gini, oke Oke Ini power supply-nya Terus ini keyboard sama mouse Terus ini HDMI Oke, now you need to put your USB drive into the back of the PC So you can install fire scanner Press 1 or install Oke Oke, got it Yang mana nih? Ini Ini punya gue ya Kita install Bukan install Berarti di Apa? Ini namanya apa sih? USB USB kita ini ada yang namanya Aplikasi untuk nge-scan virus disini Press speed to power Oke Power Gimana? Oke, udah nyala disini Zaman sekarang tuh udah gak pake yang namanya DVD segala macem guys Oke Lo nge-install OS aja kayak Windows segala macem Sekarang pake USB Di dalam USB tuh udah ada aplikasinya Sama kayak gue sekarang Kalo gue pengen install apa-apa atau segala macemnya Gue pake hard disk eksternal gitu Welcome to Omega OS The operating system of choice Oke, ya, 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 ya Di add remove programs kah? Mana? Oh ya, virus scanner Alright then Gue nge-install nih sekarang Karena di komputernya dia kagak ada kan Ini kan add remove programs dari USB gue kan You must restart komputer for your chance Oke Restart please Gue dikasih duit berapa sih Dengan gue nge-scan virus kayak gini Baca email lagi Please Gue dapet 100 dolar Dari cuma nge-scan doang Gue mau dong Ini pekerjaan gue sekarang kayak gini deh Nge-scan semua virus orang Komputer orang Yang mana PC-nya lemot Laptopnya lemot Terus gue cuma tinggal nge-scan yang mana Aplikasi Aplikasi untuk nge-scan virusnya itu Gue download Gue download aja gratis gitu Terus lo tinggal nge-scan Karena banyak orang gak tau Cara nge-scan virus itu gimana Apalagi khususnya untuk di luar negeri ya Kalau misalnya orang di luar negeri itu PC-nya udah lemot Jarang sih kalau PC lo kebanyakan laptop ya Kalau orang misalnya laptopnya udah lemot kayak gitu Mereka tuh langsung otomatis pengen nge-service laptop mereka gitu Yang mana sebenernya itu cuma virus doang Tinggal lo bisa dengan sendirinya nge-hapus itu virus Tanpa harus lo ngebawa laptop lo Ke toko-toko yang tukang service Yang mana dia bakal nge-charge lo mahal banget Sama harganya kayak 100 dolar Kayak gitu 100 dolar itu kayak Kalau di Indonesia Ya gue gak tau harganya ya Berapa karena gue gak pernah ngejalanin Bisnis kayak gini Tapi Kurang lebih hampir sama Kayak misalnya dia ngebayar per jam Per jam aja mungkin 100 dolar lah Anggap 100 dolar itu udah 1.400.000 Cuma buat nge-scan virus Lo bayangin Lo punya aplikasi Untuk nge-scan virus paling bagus Itu Bisa lo dapetin gratis Tinggal download gitu loh Jujur aja Tapi kalau di Indonesia jarang Indonesia tuh jauh lebih Pinter lah orang-orangnya Jadi mereka bisa nge-scan sendiri Biasa kalau misalnya udah bener-bener Kagak bisa diapapain Komputernya baru mereka service Tapi kalau di orang luar tuh beneran Gaptek Kalau soal-soal kayak gini Jarang ada yang tau 269 virus lo UF remove Oke UF remove Ya 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 udah Udah nih Exit I wanna exit now Gimana Pick up Langsung aja pick up Langsung ke unplug sendiri Terus gimana Taruh di depan kah Disini Gue taruh disini Yang udah kelar disini Tada Yeay Gue tinggal collect Reward gue Gue nemen 100 dolar Cuman kayak nge-scan Kayak gini doang Nice Oke Gue punya 85 Karena tadi sebelumnya Minus 5 Terus apalagi Ini Hey there I just wanted to say Thank you for fixing my PC It's booting faster Than it has in years Sebenernya tinggal lo install ulang doang Gak perlu lo Ini apa Remove Remove virus juga I didn't realize you Uncle had gone away Looks like the business Is in good hands though Thanks again Gary Oke Ternyata Kakek gue ini Oh enggak Ya kakek gue emang pergi Gue kira gone away itu Kakek gue Kakek lagi Kok kakek sih Uncle itu paman Gue kira paman gue itu meninggal Disini dibilang gone away Ternyata gone away itu Maksudnya Udah pergi Ninggalin ini bisnis Oke Ini apa Could you Have a look At my PC please It isn't running as well Blah 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 PC nya juga kotor Gue suruh Virus juga ya Disini Remove virus Clean out dust Oke Ini apa Replace graphic cards Install GeForce GTX 970 Gamers Or better Enggak lah Gue gak bakal kasih lo Lebih bagus lah Ya lo minta 970 ya Gue kasih 970 Masa gue harus kasih lo 980 Lebih mahal coy Ini harddisk Oke Suruh install harddisk Pekerjaan gue banyak coy Dicep aja Oke Oke Accept semua Thank you Dan Tada Ada di depan gak semua Gak ada coy Gak ada Oke Mending gue beli-beli dulu ya Barangnya Tapi gue gak punya duit Gimana dong Gue suruh beli GTX 970 gamer Belinya dimana Oh disini Shop Shop Graphic cards 970 Gue gak mungkin kasih lo Lebih bagus dari itu Karena gue sendiri Gak punya uang coy Yang mana Ini Ini bukan sih Ya kan Harganya 265 Gimana belinya Gue kan Gak punya duit Terus Apalagi Storage Storage nya Dia minta yang berapa Disini Mortoni EZStore 500 Gigabyte Mortoni Mortoni EZStore 500 Gigabyte Oke 500 Ini dong Ini kan HDD kan dia Oh iya HDD Bukan SSD Harganya murah banget 50 50 50 Oh iya Gigabyte Gue kira Tera loh Oke Gigabyte Gue belinya Use the delivery Option to choose When is the best Risk Oke Same delivery Same day Hari ini Sampai 100 Dollar Enggak lah Besok aja Sampai 30 Dollar Ngapain banget Berarti Gue bayar Berapa 345 Gue minus Dong Duit gue Oh man Berarti gue Nunggu besok Dong Oke Gimana caranya Kayak gini Click to leave the workshop Oke Oke End day Nice Kita Hari selanjutnya Sekarang Oh my god Banyak banget Pekerjaan gue disini Go to work Oke Let's do this then Ini semua barang-barang gue Collect semua Oke Thank you Apa dulu yang harus gue lakukan Scan dulu lah Scan dulu Itu paling gampang Ngescan virus Kagak susah Oke Tapi PC lo gak sekotor Gini juga Kali lo taruh PC Dimana Di ladang sawah Oh my god Ini gimana Cleaning Oke Pakai compress air Diginin aja Bener gak sih Oh Iya Bener Oh Iya Bener Gue gak pernah Yang namanya Pake compress air Dulu gue pake Yang namanya compress air Tapi sekarang Udah gak Kenapa Karena kalo lo pake Compress air Kalo misalnya Itu kan kayak Udara gitu ya Emang ada khususnya gitu Compress air Tapi Setiap kali lo abis ya Itu compress air Lo harus beli lagi Beli lagi Beli lagi Yang mana kalo yang namanya Komputer Lo harus ngebersihin Secara rutin Oke Lo gak bisa kayak Lo ngebersihin Setahun sekali Gak bisa kayak Sebulan sekali Lo udah harus bersihin Kalo lo merasa Itu udah kotor banget Lo juga harus bersihin Yang mana lo harus Ngebeli mulu Yang namanya compress air Oke Gue sekarang lebih Suka pake Secara manual aja gitu Kayak Ada kan alat yang Buat dipencet Yang bisa keluar angin Kayak gitu Jangan pernah Yang namanya Pake vakum Oke Gue paling gak mau Yang namanya PC gue Pake vakum cleaner Alat penyedot tubuh itu Ada tuh Gue pernah dulu Waktu itu pengen Ngebenerin komputer gue Yang mana gue udah Gak bisa benerin sendiri Dan gue minta tolong Untuk apa Untuk bersihin PC gue Sekalian gitu Dia pake vakum cleaner Langsung gue marah-marahin Kagak mau gue Karena kalo vakum cleaner itu Lo gak akan tau Gak akan pernah tau Kalo misalnya Ada komponen-komponen Lepas Terus kecabut Apa Kesedot sendiri Gitu loh Karena yang namanya PC itu Bener-bener apa ya Bener-bener rentan banget Buat lepas Makanya gue paling takut Kalo misalnya Harus yang namanya Pake vakum cleaner gitu Oke Mending gue bersihin dulu deh Ini semua Jorok banget loh Oke Udah keliatan Baru nih Hah Bagus gak tuh Install PC parts Ini kan Begini kan Gue pasang lagi Seperti ini Oke Disgroup Disgroup Terus gue cuman suruh Remove Apa Virus doang Disini Yang mana ini Kabel 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 Pasang semua kabel loh Pasang 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 Semua kabelnya Baik banget sih File-file Virus lo Kayaknya gue kalo ngescan Virus juga gak sebanyak ini Paling cuma Satu Atau dua Gitu Dua ratus Gimana Gak akan meletak Komputer lo Hah Gimana gak meledak Gitu Oke Ini udah kelar nih Bener gak sih Boom Kayaknya belum deh Kayaknya belum kelar Gue kagak tau Biasanya ada tulisan fix gitu Coba-coba Diwalk lagi Oh udah Ya udah kelar ini Udah kelar ini Ini PC udah kelar Gue taruh di ujung sini aja ya Begini Taruh di ujung Oke Oke ini upgrade Upgrade hard disk Dari sisi sini Lo kan harus masang kan Yang mana nih Yang bawah Ini Nah Hah Kok ilang coy What Oke Gue gak gak ngerti Gue gak gak ngerti Beda 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 apa Beda casing Beda hard disk coy Terus yang punya lo Dimana coy Ini Taruh lagi deh disini Oke Nah sekarang kan gue harus ngabel Bener kan Gue harus pasang yang namanya Kabel Sata gue Ini Konek ke Power supply Kabel satanya Konek ke Motherboard Abis itu Gue cuman tinggal Nyalain Komputer gue Ini udah pasti Nyala lah Gak ribet kok Masang hard disk Begini doang Power Bener gak Nyala gak Nyala lah Pasti nyala Masang hard disk Ganti graphic card Apa VGA Ganti RAM Ganti RAM juga Itu gak sesusah yang lo bayangin Tinggal lo lepas Terus lo pasang Jangan sekarang komputernya udah canggih-canggih coy Gak kayak zaman dulu Oke Kalo zaman dulu Lo masih harus install driver ya Kalo zaman sekarang tuh Lo udah gak perlu Udah windows 10 gitu Windows 10 tuh langsung otomatis drivernya ke install Santai aja Ini langsung tinggal lo lepas Pick up Tinggal lo lepas Terus lo pasang yang baru Kelar Otomatis windowsnya bakal ini Bakal apa? Bakal nge install drivernya sendiri Kalo zaman dulu Misalnya pas zaman Masih windows 98 Atau windows XP Itu emang ribet Lo ganti Misalnya ganti Hard Ganti hard disk Atau ganti VGA Lo harus Nge install lagi drivernya coy Kayak gini nih Lepasin driver lo Eh Lepasin ini VGA lo Terus lo pasang Graphic card Lo minta yang graphic Oh ini broken Pantesan Taruh sini Tinggal lo colok aja Masih tinggal lo nyalain Kelar Lo gak perlu pusing Kalo masih windows yang lama Iya Lo masih perlu yang masukin yang namanya CD Terus lo install lagi Yang mana lama banget Oh zaman sekarang Kagak Windows 10 coy Windows 8 aja udah gak Windows 7 masih Seinget gue Nyalain ini Nyalain gak lo? Nyalalah Udah pasti nyala kok Gue gak perlu install drivernya lagi kan Coba liat Work Iya udah kelar tuh Oh iya Casing lo Gak mungkin kan lo ngambil casingnya lupa Oke Oke Jadi Dipasang Begini Pick up Kelar This is easy You know Ntar lama-lama gue akan ribet nih Pasti gue suka ngerakit komputer lama-lama Percaya sama gue Oke Ini gue udah ambil uangnya Ini tinggal diambil 500 coy Ini 300 Oh my god Gue langsung ada 600 Langsung email gue masuk semua File customer Here's at Megacore We know that life doesn't always run smoothly So we provide a free overdrive for all our customer You free overdrive Lime 1000 Oke Jadi gue bisa minus sampai 1000 guys Di atas 1000 gue game over berarti Ini apa nih Gue suruh Replace air cooler Oke Pendingin ya Ama bersihin komputer ya Seperti biasa Congratulations You have reached level 2 Gue udah level 2 disini You have unlocked Cryo Recast fence Oke Casing Sixth Genge Intel Oke Blah 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 Ini banyak banget Eh ini yang gue pake sekarang Intel Core i7-6700 kak Ini yang gue pake sekarang nih PC-nya Eh gue tau udah ada i9 Kayak gitu Tapi gue gak sanggup belinya coy Ada yang mau beliin buat gue Makasih Thank you kalo ada Ini remove virus Harganya 200 dolar sekarang Karena lo tau harga 100 itu banyak yang mau Makanya lo naikin harganya kan Udah pasti kayak gitu semuanya Ini apa nih Upgrade RAM Oke Gampang ya Gak susah ternyata Gue bisa save disini Save Ya Why not Kita save sekarang Oke I think that's it guys Alright Gue bakal akhirin episode ini disini Kalo kalian mau gue lanjutin ini game Ini kayaknya lama banget Bakal lama Kayaknya lama-lama gue juga bakal kayak ngerakit PC sendiri gitu Bakal disuruh kayaknya Hey gue mau buat komputer buat desain dong Lo bisa ngerakitin buat gue Pasti kayak gitu Ujung-ujungnya pasti kayak gitu Gue udah kebaca ini gamenya kayak gini Oke Kalo kalian pengen gue lanjutin Kalian kasih komen aja di bawah Oke So ya I'm gone in this episode here guys Oke Leave like guys Kalo kalian suka dengan video ini And jangan lupa tolong dikasih komen guys And I'll see you guys in the next video Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax